Memphis Depay dikenal sebagai salah satu striker terbaik dengan catatan gol yang mentereng. Pemain asal Belanda ini dikenal sebagai striker yang eksplosif. Akan tetapi, nggak tahu bagaimana ceritanya, tapi Memphis Depay juga membawa kutukan dengan mengantar klubnya selalu main di Liga Eropa. Cetak gol coba merangkumnya sebagai berikut. Pada musim 2012-2013 yang lalu, Memphis Depay resmi dipromosikan ke tim senior PSV Eindhoven. Sebelumnya, Depay memperkuat PSV U19 selama dua musim. Kedatangan Depay ke squad PSV diharapkan bisa menambah daya gedor di lini penyerangan. Akan tetapi, pada musim tersebut Depay justru tampil melempem. Depay juga gagal membawa PSV Eindhoven untuk berlaga di Liga Champions. Pasalnya, pada musim tersebut PSV berada di peringkat dua kelas semen. Sebagai informasi, peringkat dua di Liga Belanda otomatis bermain di Europa League. Pada kompetisi Liga Eropa, Depay kembali gagal menunjukkan tajinya sebagai striker yang berkualitas. Pada akhirnya, PSV gagal lolos ke babak 16 besar. Saat itu, PSV cuma mengumpulkan 7 poin dengan mencetatkan 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Membuat Manchester United gagal melaju ke babak 16 besar. Kutukan Depay berlanjut saat bergabung ke Manchester United pada musim 2015-2016. Saat itu, Depay didatangkan dari PSV dengan mahar 34 juta euro. Bomber asal Belanda ini lagi-lagi membawa klubnya turun kasta ke Liga Eropa. Saat itu, Setan Merah tersingkir dari Liga Champions setelah menduduki peringkat tiga kelas semen di grup B. Dua musim membela Setan Merah, Depay gagal berkontribusi besar. Tercatat, dari total 53 pertandingan, Depay cuma mencetak 7 gol dan 7 asis. Anehnya, Manchester United justru lolos ke babak 16 besar Liga Champions setelah melepas Depay ke Olympique Lyon. Gagal membawa Olympique Lyon ke Liga Champions. Kutukan Depay menemui babak baru di Olympique Lyon. Hal ini terjadi pada musim 2017-2018, di mana Depay gagal membawa Lyon finish di posisi 2 besar Ligue 1 Perancis. Hasilnya, Lyon gagal menembus Liga Champions dan harus berlaga di Liga Eropa. Di kompetisi Liga Eropa, Lyon tergabung di grup E bersama Apolle Limassol, Atalanta, serta Everton. Saat itu, Lyon tampil perkasa di babak penyisihan grup. Mereka bahkan mencatatkan 3 kemenangan, 2 hasil imbang, dan cuma menelan 1 kali kekalahan. Akan tetapi, di babak 16 besar skuad Les Gones justru disingkirkan oleh klub asal Rusia yakni CSKA Moskow. Membuat Barcelona bermain di Europa League Di bursa transfer musim panas kemarin, Barcelona resmi mendatangkan Memphis Depay. Depay diboyong dari Lyon dengan status bebas transfer. Kedatangan Depay ke Kemnu justru memberikan kontribusi yang besar. Bomber asal Belanda ini langsung tampil sebagai pilihan utama di lini penyerangan Blaugrana. Akan tetapi, Depay juga membawa kutukan ke Barcelona. Barcelona yang tergabung di grup E cuma mampu finish di posisi 3 kelas semen. Dari 6 pertandingan yang dimainkan, Barcelona cuma mampu mencatatkan 2 kemenangan dan mencatat 2 gol saja. Hasilnya, mereka cuma mampu mengoleksi 7 poin saja. Sementara, Bayern München dan Benfica berhasil lolos ke babak 16 besar. Mirisnya, kegagalan Barcelona di babak grup Liga Champions ini merupakan yang pertama sejak 21 tahun terakhir. Itulah kutukan Memphis Depay yang selalu membawa klubnya ke Liga Eropa. Entah itu adalah klub dengan nama besar ataupun klub-klub yang relatif lebih kecil di Eropa. Bagaimana pendapatmu? Apa yang terjadi kepada Memphis Depay? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.